Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Vino Trimulia, biasa dipanggil Vino. Saya adalah seorang konten kreator, seorang fotografer, dan juga seorang film maker. Saat ini, saya beraktivitas sebagai fotografer di Jayani Berkisah. Sekilas informasi tentang Jayani Berkisah. Jayani Berkisah ini adalah sebuah brand fashion yang mengangkat batik kontemporer. Kita menyediakan produk seperti hijab, scarf, dan produk-produk lainnya yang semuanya memiliki dasar desain berupa batik kontemporer. Itu sekilas perkenalan dari saya. Pada video ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Trend Bisnis Kriya. Jadi pada video ini, kita akan membahas tentang krianya sendiri, tentang bagaimana kriya berkembang dari waktu ke waktu, dan juga membahas seperti apa sih kriya di zaman sekarang bisnisnya itu gimana. Itu dia. Oke. Ini sekilas outline yang akan kita bahas pada video ini. Pertama ada sejarah perkembangan kriya, khususnya di Nusantara. Kemudian setelah kita membahas sejarah itu, kita akan mencoba menggali tentang kriya kontemporer. Setelah itu, kita akan membahas tentang trend bisnis kriya di tahun 2020 ini seperti apa. Selanjutnya, ada apa aja sih platform yang bisa digunakan untuk menjalankan bisnis kriya ini. Serta terakhir, tentang apa saja yang akan dijalani, atau tentang apa saja yang akan dihadapi dalam bisnis kriya ini. Oke, semoga bisa bermanfaat materi ini. Jadi, mari kita mulai saja. Pertama, karena modul ini, karena video ini adalah tentang trend, trend kriya, trend bisnisnya, maka tentu saja salah satu acuan awal atau pijakan awal kita untuk membahas itu dimulai dari sejarahnya dulu. Terutama sejarah perkembangan kriya ini di Nusantara, atau di wilayah yang saat ini kita kenal dengan Indonesia. Prinsipnya itu, kriya berkembang karena budaya. Jadi, kriya itu adalah cerminan dari bagaimana masyarakat yang hidup pada saat kriya itu dibuat. Mulai dari cerminan ekonomi, cerminan sosialnya, kemudian cerminan, ya banyaklah, cerminan berbagai aspek kehidupan lainnya. Juga, misalnya adat istiadat, seni, dan lain sebagainya. Semua itulah yang akan membuat kriya pada masa itu terbentuk identitasnya. Jadi, pada zaman dahulu itu, pada zaman masih kerajaan-kerajaan ya, dan dulu juga belum ada nama Indonesia, jadi daerah itu, wilayah kita sekarang dikenal dengan nama Nusantara. Umumnya, karena di zaman kerajaan, itu ada dua kelompok, setidaknya ada dua kelompok masyarakat yang hidup. Pertama adalah kelompok masyarakat yang beraktifitas, yang hidup di wilayah sekitar kerajaan, di dalam kerajaannya sendiri, atau sejenisnya itu bisa juga kekeratonan atau kesultanan. Orang-orang ini bisa jadi orang, memang orang ningratnya, atau para pegawai yang bekerja di wilayah itu, atau para-para orang-orang terpandang lainnya, yang mempunyai akses ke dalam kerajaan itu. Orang-orang ini yang hidup dan beraktifitas di kalangan kerajaan itu, kita mengenal mereka mengandung tradisi-tradisi yang disebut dengan tradisi agung, atau tradisi besar. Dan satu lagi, di luar lingkungan kerajaan, itu hidup masyarakat-masyarakat lainnya, atau biasa kita sebut dengan masyarakat jelata, rakyat jelata. Mereka ini petani, pedagang, buruh, dan lain sebagainya. Intinya mereka-mereka yang tidak mempunyai akses langsung ke dalam lingkungan kerajaan, dan secara sosial memang mereka dipandang lebih kecil dari orang-orang yang ada di dalam kerajaan. Mereka-mereka ini disebut orang-orang yang mengandung tradisi alib, atau tradisi kecil. Kita akan membahas dulu dua tradisi ini, karena pada zaman kerajaan Nusantara dulu, dua tradisi inilah yang akan membentuk dua budaya yang sangat berbeda, dan itu juga yang akan mempengaruhi bagaimana kria dan hal-hal lainnya berkembang di masing-masing budaya tersebut. Yuk. Pertama, tradisi agung dulu ya. Tadi sebagaimana sudah dibilang di awal, tradisi agung ini adalah tradisi yang berkembang di lingkungan kerajaan. Karena status kerajaan yang dinilai tinggi, yang dinilai begitu terpandang, maka apapun yang ada di tradisi agung ini akan dinilai mewah, dan tentunya eksklusif, karena tidak semua orang bisa mendapatkan akses atau bisa beraktifitas di dalam tradisi ini. Kemudian juga, ini terutama pada kerajaan-kerajaan Hindu dan kerajaan Buddha, para raja itu dianggap sebagai titisan atau jelmaan dari dewa-dewa mereka. Jadi, ketika seseorang atau ketika siapapun di dalam lingkungan kerajaan memberikan sesuatu kepada raja, maka secara kepercayaan mereka, itu mereka menganggap mereka sedang memberikan persembahan kepada dewa mereka. Jadi ada nilai spiritual, ada nilai religius yang berkembang di dalam tradisi agung ini. Makanya, karena dianggap memberikan sesuatu kepada entitas yang dianggap lebih tinggi, tentunya kualitas dari persembahan yang diberikan juga harus dibuat setinggi mungkin. Mereka tidak hanya menekankan kepada fungsi, tapi yang paling ditekankan terutama itu adalah estetikanya, keindahannya, dan juga filosofi-filosofi dari barang-barang yang dibuat. Bicara soal kriya pada tradisi agung ini, orang-orang yang bisa, orang-orang kriawan yang bisa masuk ke tradisi agung ini hanya orang-orang yang terpilih saja. Tidak bisa sembarang orang yang bisa membuat sesuatu untuk kerajaan, membuat sesuatu untuk kerajaan, itu tidak bisa. Makanya karena mereka, orang-orang yang bekerja di kriya ini, yang bisa masuk ke tradisi agung itu, dinilai cukup terpandang juga, biasanya mereka juga mendapatkan sebutan khusus. Misalnya, sebutannya adalah empu kriya atau kriawan. Pokoknya ada titel yang lumayan wah, seperti itu. Contoh kriya-kriya yang berkembang di tradisi agung ini, bisa seperti singa sana raja, atau kursi-kursi yang ada di keraton, atau kesenjata-senjata seperti kris, ukiran, ornamen-ornamen lainnya, banyaklah macamnya. Bisa juga ini, contohnya di ilustrasi ini, ada kereta, apa namanya itu? Buang kereta ya. Lupa juga namanya, ini ada istilahnya. Pokoknya yang untuk kendaraan para raja ini. Itu dia, tradisi agung. Berikutnya itu, kita akan membahas tradisi yang satu lagi, yang merupakan kontras dari tradisi agung tadi, yakni tradisi alit, atau tradisi kecil. Ini adalah tradisi yang berkembang di kalangan rakyat jelata, berkembang di kalangan wongcilik, rakyat kecil. Beda dengan tradisi agung tadi, di mana kriya yang dibuat, atau barang-barang yang dibuat itu, memiliki arti filosofis, memiliki nilai spiritualitas. Pada tradisi alit ini, kriya yang dihasilkan, justru lebih ditekankan pada fungsionalnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, gerabah, keranjang, cangkul, kursi-kursi untung di rumah, dan macam-macam lah. Intinya untuk, benar-benar menjalankan kehidupan sehari-harinya. Makanya, karena, dianggap sesuatu yang biasa, memang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, nilainya dianggap lebih sederhana, dari yang ada di kerajaan. Dan memang, desainnya juga, biasanya dibikin apa adanya. Tidak terlalu menekankan estetika, tidak terlalu menekankan keindahan seninya. Lebih menekankan, bagaimana benda ini, bagaimana barang-barang ini, bisa difungsikan. Contohnya, oh ya tadi contohnya udah disebutin, jadi, gak usah diulang lagi. Sebagai perbandingan, antara tradisi agung, dan tradisi alit. Tradisi agung ini, karena hanya, berkembang di kalangan kerajaan, di kalangan dalam, dalam istana, maka tentu, jumlah orang-orang yang, memiliki, atau sehari-hari, bertemu dengan tradisi ini, lebih kecil, dibandingkan, jumlah orang-orang yang, mengandung tradisi alit. Karena tradisi alit itu, berarti semua orang lainnya, yang tidak berada, di dalam lingkungan istana. Nanti kita akan lihat, bagaimana, jumlah masa ini, memberikan pengaruh, dalam, perkembangan, kria sekarang, kria yang lebih modern. Sebelumnya ini, kita ada beberapa contoh, tradisi agung, dan tradisi alit tadi. Oke, kita sekarang masuk, membahas tentang, kria kontemporer, atau kria modern. Atau itu kria yang, memang, kita temukan, sehari-hari, sekarang, atau mungkin, di zaman-zaman ke depannya. Jadi, tadi kan kria klasik, berkembang, pada zaman, kerajaan, Nusantara, jadi, itu sebelum, zaman, kemerdekaan Indonesia. Perlahan, kria klasik ini, bergeser, ke kria kontemporer. Ke kria yang kita lihat sekarang. Faktor-faktor kemunculannya, karena, zaman sekarang, kerajaan-kerajaan, yang dulunya jaya, sudah runtuh. Walaupun masih ada sekarang, ya, hanya, berupa kerajaan, atau kesultanan, yang skalanya kecil, dan, bersifat lokal. Dan, mereka semua itu, sekarang, berada di bawah, negara kesatuan, Republik Indonesia. Jadi, mereka semua tunduk, terhadap, Republik ini. makanya, yang dulu, mereka punya pengaruh, yang cukup besar. Mereka punya, nilai, yang dianggap, begitu tinggi. Karena, sekarang, sudah, pengaruh, dari kerajaan, sendirinya, sudah hilang, atau pudar. Tentunya, pengaruh, budayanya, termasuk kria, juga, hilang, sekarang. Lalu, nah, ini tadi, yang saya bilang sebelumnya, pengandut pada tradisi alit itu, jumlahnya jauh lebih dominan, dibandingkan, pengandut, di tradisi agung. Sehingga, ketika, tradisi agung, mulai kehilangan pengaruhnya, tentu, yang akan, jadi, berkembang, yang akan, punya pengaruh yang lebih besar, adalah, mereka yang punya, masa lebih banyak. yaitu, tradisi alit ini sendiri. Selain itu, yang tadinya, tradisi agung, hanya, eksklusif ke kalangan kerajaan, saat pengaruhnya sudah hilang, tentu, pengaruh, yang ada sebelumnya itu, misalnya, estetika, atau, nilai-nilai, yang berkaitan dengan spiritualitas, atau yang berkaitan dengan jiwa, itu, sekarang, tidak hanya eksklusif, ke dalam kerajaan, saja, tapi, sudah mulai, berbaur, dengan lingkungan luar. Akibatnya, muncullah pasar-pasar baru, yang dulunya, mungkin, hanya, pasar, bagi, kria-kria, atau bagi, benda-benda yang, memiliki fungsi, untuk, memenuhi kebutuhan harian, sekarang, muncul pasar-pasar, yang, orang masyarakat awam, pun, sudah mulai ingin, mendapatkan, estetika, mereka ingin menikmati seni, tidak ada lagi batasan, bagi masyarakat awam, untuk, mendapatkan hal, yang, mungkin, dulunya, hanya, bisa, atau hanya boleh, diakses oleh, orang-orang istana saja, sekarang, semua orang bebas, menyalahkan ekonominya, baik dari, masyarakat, yang, merupakan, konsumen, atau pembeli, dari kria ini, maupun, kepada, orang-orang, yang membuat kria sendiri, yaitu, para, pengrajin, atau, para kriawan tadi, semuanya, sekarang, sudah, bebas, mereka, sudah, hidup, dalam, tetanan pasar, yang, apa namanya, yang lebih, inklusif, dan, berhubung, dulunya, Nusantara, itu, terdiri dari, beberapa kerajaan, kemudian, disatukan, dalam sebuah republik, orang-orang, yang berada, pada suatu wilayah, tentunya, tidak ingin, budaya mereka, atau, hasil, yang mereka, buat, itu, hanya berkembang, di wilayahnya saja, mereka tentu, ingin, wilayah lain, juga, mengetahui, apa yang mereka, buat, apa yang mereka, jalani, sehari-hari, untuk itulah, tingginya, keinginan, dari, setiap daerah, untuk, mengangkat, kearifan lokalnya, masing-masing, atau, biasa disebut dengan, local genius, di sini, tidak hanya, dari, tidak hanya, dari, masyarakat itu, untuk mempromosikan, tetapi, ada timbal balik, dari masyarakat, di tempat lain, yang juga, ingin, merasakan, bagaimana, budaya, dari, masyarakat, di, tempat, yang tidak sama, dengan dia tinggal, itu dia, makanya, muncul, jenis kriya baru, yang, bermuara, dari awalnya, tradisi, sangat berbeda, tradisi agung, tradisi alit, semuanya sekarang, melebur, jadi satu, dan itulah, tradisi kontemporer, atau, apa namanya, yang lebih modern, lalu, kita mungkin, bertanya ya, apakah, kekemodernan, apakah, perkembangan, dari kriya ini, akan, mengerus, nilai-nilai, yang sudah ada, nah, jawabannya, sebenarnya, bukan, karena, tadi kan, kriya, kontemporer ini, merupakan, perpaduan, dari tradisi agung, dan tradisi alit, sementara, di tradisi agung, tadi, ada nilai, estetika, nilai filosofisnya, dan segala macamnya itu, kriya kontemporer, tetap, memiliki nafas, dari, kriya, yang, dari tradisi agung, tadi, nilai-nilai budaya, nilai-nilai, filosofi, yang ada pada kriya, tetap akan dipertahankan, namun, dengan adanya perkembangan, entah itu perkembangan, untuk promosi, atau mungkin, untuk mengikuti, perkembangan, mengikuti tren zaman, para, orang-orang yang bergerak, di bidang kriya, kontemporer ini, sambil, sembari, mempertahankan, nilai-nilai yang sudah ada, yang menjadi dasar, dari kriya itu, mereka akan, memberikan nuansa baru, atau memberikan, warna yang, berbeda, yang justru warna ini, akan memperkaya, kazanah, kriya itu sendiri, jadi, budaya yang mungkin, sebelumnya sudah ada, akan diperluas, akan ditambahkan, nilainya, sehingga nantinya, budaya ini, cenderung, bisa diterima oleh, masyarakat yang lebih banyak, itu, jadi, untuk kriya kontemporer tadi, ingat, mereka tidak akan, menghilangkan nilai-nilai, yang sudah ada, seperti apa, sih, karakteristik, dari, kriya kontemporer ini, sebenarnya, karakteristik, bisa banyak banget ya, apalagi, kriya kontemporer, itu memang, sifatnya dinamis, bener-bener dinamis, tapi, setidaknya, ada, empat, ada empat poin, yang bisa, saya angkat, pada video ini, yang, memang, kriya kontemporer sekarang, pada umumnya, memiliki, karakteristik, empat ini, pertama, kriya kontemporer itu, akan selalu mengangkat, kearifan lokal, atau lokal jenius tadi, jadi, balik lagi, meskipun, kriya, itu, berkembang, tapi, ingat, dia akan mempertahankan, nilai-nilai budaya, yang, sudah ada sebelumnya, nilai-nilai budaya, yang ada ini, bisa ditransformasikan, bisa dikreasikan, diinovasikan, ke dalam bentuk yang lain, ke dalam bentuk, sesuai imajinasi, sesuai ide, dari, sang kriawan sendiri, contohnya ini, kriya, kriya, staining glass, atau kriya, pecahan kaca, ini sebenarnya, berkembang di, bukan di Indonesia, tapi, kriya ini, dipadukan, jadi, kriya staining glass, dipadukan dengan, miniatur rumah adat, disini ada rumah adat, bilang, bahwa rumah gadang, bagaimana, staining glass ini, dibentuk, menjadi rumah gadang, sehingga memberikan, cita rasa, yang, tetap, menonjolkan nilai daerah, nilai kedaerahannya, atau lokal jeniusnya, tapi, sang kriawan, berani, membuat, media yang berbeda, media yang mungkin, bukan, bukan media yang umum, dipakailah, di daerah itu, tapi, sang kriawan membuatnya, sehingga, menambah kekayaan, dari, kriya itu sendiri, contoh lainnya, kalau kita pergi, ke, Yogyakarta, ke sepanjang jalan, Malioboro itu, pasti banyak kan, orang yang, jualan belangkon, jualan batik, atau, jualan kain, jualan kain jarik, pasti banyak, di sepanjang jalan, Malioboro itu, dan juga, sentra-sentra, oleh-oleh, atau sentra kerajinan lainnya, di, kota, Yogyakarta, terus, kalau dilihat-lihat, sebenarnya, memang sih ada yang kayak, seperti, apa ya, seperti yang tradisional, tetapi, pasti ada juga, yang bentuk lainnya, entah itu dibikin, lebih modern, atau mungkin, dalam media lain mungkin, misalnya, yang cangkir, dibikin batik, atau piring, dikasih batik, dan lain sebagainya, dan, ya, banyaklah contohnya, buat yang ini, semuanya itu adalah, salah satu karakteristik dari, karakteristik pertama, dari kria, kontemporer ini, yaitu, mengangkat, lokal jeniusnya, kemudian, kria kontemporer tadi, seperti yang, udah, saya ulang-ulang sebelumnya itu, kria kontemporer ini, bersifat inovatif, jadi, inovasi, bagaimana, sang kriawan melihat, ada, butuh, ide baru, butuh pengembangan baru, itu, bisa ditambahkan, ke kria yang sudah ada, contohnya ini, di Bandung, ada, yang namanya, sepeda awi, atau sepeda bambu, berbeda dengan, sepeda yang, pada umumnya, dari rangka logam, rangka besi baja gitu, sepeda ini, justru, menggunakan rangka, dari bambu, dan, jangan dikira ini adalah, jangan dikira ini, sepeda yang rapuh, ini sepeda yang, benar-benar kokoh, sebenarnya, seperti, kayak, bahwa sepeda biasa, itu adalah inovasi, jadi, bagaimana, kerajinan bambu, yang mungkin, dulunya hanya, untuk, memenuhi kebutuhan, sehari-hari saja, hanya untuk, dekorasi sehari-hari, sekarang, malah difungsikan, untuk, sepeda, untuk kendaraan, itu dia, salah satu sifat, dari, kriya kontemporer ini, kemudian, contoh lainnya, apa ya, membatik, kalau membatik, dulu kan, orang, pasti membatik itu, menggunakan, canting, menggunakan, lilin, terus, benar-benar, apa, ditulis secara manual kan, tapi, banyak sekarang, batik-batik yang, sudah dibuat, dengan, cara lainnya, bisa jadi, batik dibuat, dengan, kuas, dengan media lukis, kayak, bikin lukisan, biasa, atau bahkan, batik print, contohnya itu, ya, Jaini berkisah, brand yang, saya pegang ini, juga, kita menggunakan teknologi, batik print, meskipun, teknologinya, berbeda, caranya, berbeda, dan mungkin, mungkin ada, filosofi yang hilang, mungkin, karena, bisa jadi kan, ketika, membuat batik, dengan, cantik, itu ada, maknanya, ketika, diubah, metodenya, dengan kuas, dengan print, mungkin ada, filosofi yang, dihilangkan, tapi tetap, filosofi asli, dari membatik itu sendiri, filosofi yang diangkat, dari desain batiknya, tetap dipertahankan, dan juga, dengan adanya inovasi, itu akan mendukung, skalabilitas, dari produksinya sendiri, kalau, misalnya, batik, ditulis manual, itu mungkin, bisa dibikin sebulan, dua bulan, sehingga, memang harganya mahal, tapi tentu saja, pasarnya juga, lebih kecil, berbeda, dengan, batik yang mungkin di print, tentunya, karena di print, itu jadinya, harganya jadi lebih murah, memang, tapi karena murah, dia akan menyasar, pasar yang jauh lebih besar lagi, jadi, skala industri nya, bisa jadi lebih besar, jadi, meskipun ada, filosofi yang mungkin, dikorbankan, disini, ada nilai yang dikorbankan, tapi, nilai dasar, dari batiknya sendiri, tetap ada, dan, dengan, adanya pasar yang lebih luas, ada market yang, lebih beragam, nilai-nilai yang, tadinya mungkin terbatas, ke, beberapa orang tertentu, sekarang bisa di, aplikasikan, atau bisa, distribusikan, ke, lebih banyak orang, itu dia, berikutnya, kriya kontemporer, itu, umumnya, mirip dengan, apa ya, desain produk modern, saat ini, jadi, desain produk sekarang, kriya sekarang, meskipun, dibikin, dengan, asal aneh-anehnya, seliar-liarnya, imajinasi dari, sang pembuat, kriya itu, tapi, apabila, kriya ini, memang ditujukan, untuk, sesuatu yang fungsional, maka, nilai dari, kemudahan, penggunaan, nilai dari, apa itu namanya, kalau di, kalau di, kalau di, kalau di, app itu namanya, user experience, ya, sama sih, ini juga user experience, user experience itu, tetap, bisa terlihat, dengan, mudah, ilustrasi ini, contohnya, ini ada sebuah kriya, dari, ini kayak, makhluk laut gitu, si genis kerang, atau, siput laut, tapi, meskipun, bentuknya seperti itu, kita bisa, tahu, oh ini sebenarnya adalah, teko, teko minuman, dengan bentuk ini, kita tahu, oh dari, apa, dari kerang laut, dari siput laut, ternyata bisa dibikin sesuatu yang berguna, dan, ya, ketika melihat ini, kita langsung tahu, langsung tahu, bagaimana cara menggunakannya, itu dia sifatnya, salah satunya, dari kriya kontemporer itu, dan yang terakhir, sifatnya itu adalah, adaptif, ini sebenarnya berkaitan erat, dengan sifat inovatif tadi, tapi, penjelasannya adalah, misalnya pada, brand Jayani berkisit, selain menggunakan, motif-motif yang umum pada batiknya, misalnya motif di alam, seperti tumbuhan atau hewan, kita juga memadukan, unsur-unsur, popular culture lainnya, pada batiknya, atau pada tekstil yang kita buat, kita memadukan, misalnya, ada desain batik kita, yang, apa namanya, yang punya desain, Pokemon Ball, Pokemon Ball, Pokemon Ball di dalamnya, ini tentu, kalau batik biasa, mungkin gak akan, kebayangan, maksudnya, Pokemon Ball itu kan, bukan sesuatu yang, bukan asli Indonesia, bukan dari alam, gitu ya, tapi dengan kontemporer, kita bisa memadukan nilai-nilai tersebut, contoh lainnya, kita pasti banyak lihat, batik-batik dengan, logo klub sepak bola, terus batik apa lagi ya, batik, ini kalau lihat mungkin, dari apa, selama pandemi ini, batik yang, dipakai sama, jurubicara, jurubicara, dari pemerintah, gugus tugas, itu batik dengan, motif virus, banyaklah contohnya, intinya ya, apa namanya, bisa diadaptasi, dan gak cuma batik sebenarnya, apalagi ya contohnya, mungkin yang bisa digunakan disini, oh ya, misalnya, pernah lihat mungkin dari, apa, tas, yang dibuat dari, plastik-plastik, bekas, apa, saset minuman, itu kan juga merupakan, adaptasi ya sebenarnya, yang dulunya, tas itu dibuat dari kulit, atau dari kain, sekarang justru dibuat dari, plastik, ini, salah satu contoh lainnya, dari sifat adaptif, si kriya kontemporer ini, selanjutnya, kita akan bahas, bagaimana, tren yang berkembang, pada tahun 2020 ini, khususnya untuk, bisnis kriya, yang pertama, tren yang, sebenarnya sudah berkembang, dari beberapa tahun terakhir, yaitu, tren ramah lingkungan, atau yang eco-friendly, selama beberapa tahun terakhir ini, di mana-mana, di seluruh dunia, dikampanyekan, misalnya, mengurangi, sampah plastik, terus, mendaur ulang, sampah-sampah yang sudah ada, menjaga lingkungan, tidak membuang limbah sembarangan, dan lain sebagainya, kampanye, yang dilakukan secara besar-besaran ini, di seluruh dunia, itu akan membentuk, kesadaran, atau awareness, dari orang-orang, bahwa, menjaga lingkungan itu penting, bahwa, membuat produk yang ramah lingkungan itu, merupakan sebuah nilai plus, makanya, ketika, kita bisa membuat sebuah produk, yang mengangkat nilai ini, itu akan dilirik orang, orang akan melihat, wah, bagus ini, ini produk dia, aware dengan, apa namanya, aware dengan lingkungan, kita harus dukung, kita harus beli produknya, itu dia, contohnya, pasti teman-teman sering melihat ini ya, kerajinan dari, limbah koran, bisa jadi, tepas bunga, atau, ember, atau, kotak pensil, atau mungkin sandal, juga banyak, yang teman-teman lihat, jadi, kertas koran yang udah, apa yang gak kepakai, diolah, dipilin-pilin, kemudian dibikin, seperti semacam serat sebenarnya, serat yang kasar, tapi ini bisa dijadikan, produk lain, yang bisa digunakan, untuk, kehidupan sehari-hari, jadi, tak ada rotan, koran pun jadi, atau mungkin ini, ada contoh miniatur, pespa, skuter, tapi, ditaruh di dalam, bolam usang, jadi, bolam ini kan dibentuk dari, kaca, logam, dan, material, pembuat, bolam itu, tergolong material yang, sulit diurai di lingkungan, sulit diurai, sehingga, kalau misalnya, dibuang sembarangan, itu justru akan, mencemari lingkungan, dengan kreatifitas, para, kriawan, sampah yang tadinya, berbahaya, untuk dibuang, justru dimanfaatkan, agar bisa kembali, memiliki nilai guna, agar kembali, memiliki nilai ekonomi, dan tentunya, bisa, merawat, atau, menjaga lingkungan kita juga, itu dia, trend pertama, trend kedua, yang, berkembang banget, sudah beberapa tahun terakhir ini, itu sesuatu yang minimalis, sesuatu yang estetik, sekarang itu, less is more, jadi, kalau teman-teman, lihat, bagaimana, misalnya, ada, rumah, yang, dulunya rumah, mungkin dibikin, ya begitu, inilah, lumayan, apa namanya, banyak elemennya, sekarang justru dibikin, lebih simple, lebih bersih, tapi tetap, mempertahankan, bagaimana kegunaannya, juga misalnya, desain-desain website, semakin bersih, desain sebuah website, itu justru akan bikin, si, pengunjungnya, lebih nyaman, itu dia, contohnya, banyak ini, misalnya, ada dream catcher, dream catcher, itu kan, sesuatu yang, kayak, simple, tapi, dinilai estetik, bagi orang-orang, atau ini, apaan-tah itu, namanya, grid wire, gantungan grid ini, dari kawat, bisa dipakai, untuk menggantung, foto-foto polaroid, bisa dipakai, untuk, naruh, aksesoris lainnya, ini, contohnya, ini contoh-contoh, yang biasa, dipakai orang, pada, apa ya, kalau teman-teman, sering buka twitter, atau tiktok, pasti itu ada, desain kamar minimalis, desain kamar yang, artsy gitu, ini adalah trend, yang berkembang, pada tahun 2020 ini, makanya, barang-barang kria, yang dimunculkan, atau yang dibutuhkan, di dalam, desain yang, kesannya minimalis ini, pasti memiliki sekarang, pasti penawaran, atau permintaannya, sekarang tinggi banget, jadi, bisa dijadikan, sebagai sarana, untuk, untuk, apa namanya, bisnis kria, pada 2020 ini, contoh lainnya, juga pada, pakaian, ini batik lagi, lagi-lagi batik, kalau dulu, mungkin batik itu, benar-benar, satu, satu kemeja, misalnya itu, full, motif batiknya, sekarang mungkin, hanya di satu sisi saja, atau hanya di sakunya saja, kesannya minimalis, batiknya dapat, tapi kesan, cleannya, kesan bersihnya, kesan bersih, dari desainnya, juga dapat, dan orang-orang, sekarang, menyukai itu, itu dia, trend yang bisa, teman-teman, pilih, yang bisa dijadikan, apa namanya, acuan, untuk, bagaimana sih, bikin kria, di 2020 ini, entah itu, bikin produknya, atau bisnisnya, oke, itu dia, dan, terakhir, lagi-lagi, si local genius, ini sih, gak akan lekang, di, makan zaman, kria yang bersifat lokal, selagi masih, apa ya, selagi traveling, masih, terus berkembang, mudah-mudahan, pandemi ini, segera berakhir, jadi, kita bisa traveling lagi, bisa pariwisata lagi, jadi, selama pariwisata, berkembang, yang namanya, hal-hal yang bersifat, lokal, yang bersifat, kedaerahan itu, pasti akan tetap, naik, orang-orang, ketika, jalan-jalan, pasti pengen beli souvenir, khas daerah itu, orang-orang, ketika, mengadakan, sebuah event, mengadakan, sebuah acara, terutama, yang bersifat kebudayaan, pasti akan, menggunakan, barang-barang, yang bersifat, lokal ini, atau juga bisa, bikin, kayak, bazar, yang menjual, barang-barang ini, jadi ini, tren yang, gak akan lekang, dimakan zaman, contohnya ini, Songket Silungkang, dari Sumatera Barat, terus ada, topeng-topeng, dari Papua, atau di luar negeri, juga, ini kalau tahu, teman-teman, ini ada boneka, namanya Matrioska, jadi ini boneka yang besar, bisa dibuka, masukin boneka yang lebih kecil, buka lagi, masukin lagi boneka yang lebih kecil, jadi kayak, keluarga, di dalam saat, kalau dijual itu, udah hanya satu boneka besar, tapi, di dalamnya banyak boneka, ini dari Rusia, bercorap lokal Rusia, dan ini, trendnya pasti akan selalu ada, itu dia contoh-contohnya, untuk, karya-karya yang, berapa namanya, untuk, trend-trend kriya, yang akan, yang bisa dipakai, pada tahun 2020 ini, berikutnya, platformnya apa aja sih, atau media untuk, bisnis kriya itu apa saja, pertama yang paling mudah, baik bagi pembeli, maupun bagi penjual, itu adalah, di sentra-sentra kerajinan, yang pasti ada, di setiap daerah, sentra kerajinan ini, macam, apa ya, ya marketplace nya lah, orang kalau bingung, mau nyari, keoleh-oleh dimana, yaudah, langsung aja ke pusat oleh-oleh, para penjual, para pembuat kriya pun, ketika, sulit rasanya, untuk menjual sendiri, butuh media, untuk bisa, memasarkan hasil mereka, yaudah, tinggal ditaruh ke, sentra kerajinannya, itu media pertama, yang paling, apa yang paling umum lah, di zaman sekarang ini, kemudian ada pameran-pameran kriya, ini umumnya dilaksanakan, di kota-kota besar, atau di tempat-tempat pariwisata, ini bertujuan untuk, menarik, pasar yang lebih besar lagi, menarik pasar yang lebih luas, dan diharapkan pasar yang lebih, apa namanya, lebih eksklusif lah, punya nilai, beli yang lebih tinggi, serta juga bagi para kriawan, yang ingin mempromosikan, hasil, karya mereka, mereka bisa juga, berada di pameran kriya ini, jadi mereka, kalau tadinya, mungkin di sentra kerajinan, hanya sekadar, display dan jual, di pameran ini, mereka bisa display, jual, mereka bisa menjelaskan juga, kepada para pengunjung, mereka bisa, bahkan mereka bisa, melakukan upselling, menjual produk lainnya, selain dari produk yang, mereka display pada, pada pameran itu, itu dia, untuk pameran kriya, dan tentu saja, kalau memungkinkan, itu, penjualan mandiri, dengan penjualan mandiri pun, tentu saja, profit yang diperoleh, bisa 100% masuk ke, penjual, bisa offline, seperti memiliki, toko sendiri, atau, yang paling mudah, di zaman teknologi sekarang ini, adalah, menjual secara online, baik di media sosial, ataupun di website-website, atau di e-commerce lainnya, ini jauh lebih mudah sekarang, jadi, modal untuk, bikin toko, bisa dialihkan, untuk modal branding, dan lain sebagainya, contohnya ini, kita jayani berkisah, kita, naruh, apa namanya, kita punya akun instagram, untuk portfolio, dan katalog, produk-produk kita, kita juga jualan di, e-commerce, di hijab, contohnya ini, ada jenggala.com, ini adalah, semacam, apa ya, bukan furnitur, apa itu namanya, ornamen, atau, gerabah-gerabah, yang dikemas secara eksklusif, dikemas secara elegan, dan ini adalah, produk asli Indonesia juga, kalau gak salah ini dari Bali, itu dia, jenggala.com, terakhir, kita akan, bicarakan, apa aja sih, tantangan, pada bisnis kriya, terutama di, zaman sekarang ini, tantangan pertama itu, persaingan kriya, itu benar-benar ketat, di zaman sekarang, semua orang bisa jualan, semua orang, bisa, apa ya, mempromosikan, hasil mereka, jadi, persaingan itu, benar-benar ketat, maka kalau misalnya, teman-teman punya sebuah brand, punya sebuah produk kriya, itu, buat bisnis besar itu, benar-benar harus sabar berjuang, butuh strategi yang tepat, dan, ya, semacamnya lah, pokoknya karena, persaingan kompetitor, yang begitu banyak, harus bisa mengusahakan yang lebih, agar bisa berkembang, selain itu, selera pasar pun juga, benar-benar dinamis, sangat dinamis, kita gak bisa bilang, bahwa, kelompok masyarakat ini, pasti suka, jenis produk ini, gak, sekarang semua orang itu, punya latar belakang, yang berbeda-beda, punya, pendidikan yang berbeda-beda, punya hobi yang, macam-macam pula, semuanya, itu bikin, selera mereka itu, menjadi sangat heterogen, dan dinamis, karena bisa jadi, saat ini mereka, suka ini, mungkin gara-gara trend, atau apalah, tapi bisa jadi, bulan depan, beda lagi, itu dia, selera pasar, benar-benar dinamis, kemudian, ya ini, khususnya bagi, para kriawan kecil, kendala modal, pastinya, yang namanya, produksi kria, itu memang, butuh modal, dan, bisa jadi, modalnya, yang dibutuhkan itu, bukan, bukan jumlah yang kecil, ini berpengaruh banget, misalnya, ketika, apa ya contohnya, ada orderan, misalnya, orderan yang, cukup banyak, cukup besar, kalau bagi, para kriawan kecil, mereka akan, cenderung lebih sulit, untuk, memenuhi orderan, yang di atas, kapasitas mereka, misalnya, mereka umumnya, hanya produksi, 100 per hari, tapi, orderan ini, misalnya, datang, 50 ribu, jadi kan, modal, dikit, terus juga, buat menggaji karyawan, atau mencari karyawan, juga, lebih susah, berbeda mungkin, dengan, perusahaan-perusahaan kria, yang, udah besar, yang memang, punya karyawan banyak, yang punya modal besar, atau mereka bisa, mencari channel, yang lebih besar lagi, untuk membantu produksi mereka, mereka, mereka cenderung bisa, mendapatkan orderan, dengan jumlahnya, lebih besar, sebenarnya ini, gak cuma kria sih, hampir semua bisnis, pasti seperti ini, jadi, tantangannya, memang, modal bisa jadi, sebuah tantangan, dan, yang terakhir, itu kemajuan teknologi, pastinya, masyarakat sekarang, udah makin cerdas, masyarakat, para konsumen, sekarang, udah, mengerti, apa namanya, udah tau review, udah tau material-material, udah paham, apa, perbedaan, antara, kria satu, dan kria yang lainnya, terus, mereka juga bisa, membandingkan harga sekarang, karena, semuanya, semua bisa diakses, secara online, ini jadi tantangan juga, gimana, seorang, kriawan, itu bisa membaca, pasar dengan tepat, bisa membaca, konsumen, bisa tau, strategi apa, yang seharusnya dilakukan, pada bisnis mereka, itu dia, tantangan-tantangannya, oke, itu, materi yang, bisa saya sampaikan, semoga, bermanfaat, apabila ada, apabila ada yang kurang, di penyampaiannya, saya mohon maaf, segala kesalahan, ya, itu datang dari saya, saya sendiri, sebagai manusia biasa, terima kasih banyak, sudah, menyaksikan, video ini, terima kasih, sudah menyimak, materi ini, jika butuh kontak saya, silahkan, melalui, email, instagram, atau twitter ini, akhir kata, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, Terima kasih.